ini bila dipegang panas sekali bro tapi suhunya masih di bawah 85 derajat jadi sangat aman kita lihat dahulu besar arusnya sekitar 2,1 ampere ini sudah saya ukur tadi inputnya 1 ampere outputnya 2,1 ampere dan inputnya 12 volt outputnya 4 volt jadi saya rasa ini sanggup untuk maksimum continue untuk bisa menyalakan lampu HPL 10 watt maupun CRI 10 watt karena ini output 4 volt saja sudah sanggup apalagi bila outputnya lebih besar tentunya suhunya akan turun jadi saran saya untuk modul ini maksimum hanya di 10 watt jadi ini tujuannya untuk membuat lampu pada kendaraan bermotor assalamualaikum salam sehat bro saya ingin mencoba step down mungil ini kalian lihat mungil sekali ini murah bro nanti kalian lihat harganya pada deskripsi saya untuk beban lampu sorot ini yang kira-kira bebannya 500 mA jadi sekalian saja saya coba ini oke saya solder dahulu oke bro sudah ini tegangan input ini output karena saya ingin mencoba di beban 3,8 saya atur saja sebelumnya saya coba dahulu tegangan minimumnya tegangan minimumnya 0,8 volt kemudian tegangan maksimumnya oke sepertinya 25 nanti kita lihat saja data sheetnya saya lupa ini kalau inputnya kita naikkan rangkap saja di 12 dahulu inputnya 12 jadi mengikuti tegangan maksimum artinya tegangan maksimum output artinya 12 dikurang 1,25 jadi tegangan input dikurang 1,25 volt minimumnya 0,8 benar 0,8 0,7 oke kemudian saya set untuk beban 3,7 atau 4 jangan lebih dari 4 oke untuk amannya untuk beban lampu sorot ini saya gunakan tegangan 3,9 saja ini memang sedikit sulit sebelumnya akan saya coba dahulu regulatornya kalian lihat tegangan 12,75 outputnya 3,89 saya coba turunkan inputnya sampai 5 volt harusnya tidak turun ya benar regulatornya bagus bro saya coba sampai maksimum di maksimum di kendaraan karena ini untuk saya taruh di aki atau di kendaraan bermotor kalian lihat tegangannya sudah 15 volt outputnya tetap oke jadi regulator ini mantap tinggal kita tes beban oke akan saya rapikan dahulu oke bro seperti biasa untuk tes kemampuan saya cek suhunya saya jepit saja ini pasti terang ini karena tegangannya sedikit lebih besar kalian lihat terang sekali dan ini tidak saya ukur arusnya saya ingin mencoba dahulu kemampuan standar dari modul ini oke ini terang sekali bro ini juga sudah mulai panas kalian lihat suhunya masih belum naik suhu modul saya biarkan dahulu sekitar setengah jam oke bro setelah satu jam bahkan suhu tidak naik lagi sekitar 40,5 oke akan saya coba beban maksimum saya rapikan dahulu oke sudah siap sensor suhu ini pengukur arus ini beban dan saya menggunakan yang umum saja tegangan 12 volt jadi inputnya jadi inputnya 12 volt dan outputnya saya set 4 volt kita coba 400 oke biarkan saja arusnya sekitar 387 mA dengan input output 12 volt output 4 volt ini sudah saya coba tadi suhu maksimum sekitar 40 jadi saya coba double saja 739 kita lihat suhunya apakah mampu ini jadi standarnya 700 tegangan 4 volt kira-kira baru 3,2 watt 3 watt oke saya diamkan dahulu oke langsung saja agar cepat ini akan saya coba pada arus sekitar saya tambah saja sekitar 1,5 ampere kita tunggu apakah suhunya sudah mendekati 85 oke bro ini sudah saya coba selama 2 jam jadi suhunya hampir 70 masih sangat aman komponen elektronika biasanya maksimum 85 ini bila dipegang panas sekali bro tapi suhunya masih di bawah 85 derajat jadi sangat aman kita lihat dahulu besar arusnya sekitar 2,1 ampere ini sudah saya ukur tadi inputnya 1 ampere outputnya 2,1 ampere dan inputnya 12 volt outputnya 4 volt jadi saya rasa ini sanggup untuk maksimum continue untuk bisa menyalakan lampu HPL 10 watt maupun Cree 10 watt karena ini output 4 volt saja sudah sanggup apalagi bila outputnya lebih besar tentunya suhunya akan turun jadi saran saya untuk modul ini maksimum hanya di 10 watt jadi ini tujuannya untuk membuat lampu pada kendaraan bermotor paham ya bro jadi bila menggunakan Cree atau HPL 10 watt saya yakin sekali modul ini sanggup tanpa headsync oke mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati